Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah di kesempatan kali ini emak Saufa Mau belanja bulanan di bulan Maret tahun 2022 Nah kali ini emak tuh mau ke Hypermart Yang di Cifes ya daerah Cikarang gitu Dan disini tuh emak mau berburu minyak goreng Karena di sekitar rumah emak itu udah jarang banget Nyari minyak goreng dan bulan kemarin emak cari disini tuh ada Nah kita lihat semoga di Hypermart ini masih ada Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak Saufa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Nah alhamdulillah ini emak sudah sampai di Hypermart Cikarang Nah langsung aja ya Karena emak memang niatnya mau cari minyak goreng Dan langsung aja emak Tapi pas di jalan itu emak ngeliat disini Ada kecap bango Ini dengan harga 20 ribu rupiah Kayaknya ini diskon banget gitu ya Terus emak ngambil kecap bangonya satu Karena ini termasuknya murah banget Setelah ngeliat kecap Lalu emak tengok-tengok lagi ya Siapa tau disini ada diskonan lagi gitu Dan gak lupa ya langsung emak cari tempatnya yang minyak goreng gitu Dan emak cepetin aja disini durasinya Dan kita lihat ternyata Minyak gorengnya adalah kosong Jadi emak belum dapet minyak gorengnya Karena dimana-mana itu kosong ya Gimana nih kalau di tempat bunda-bunda Masih aman Setok minyak goreng murahnya Atau juga kosong juga gitu ya Akhirnya di hipermat ini Jadinya emak beli kecap dan juga sabun cuci Atau sabun deterjen Seperti biasa ya Emak tetap memilih yang harganya lebih murah tentunya Sambil liat-liat gitu Dan disini emak lihat ada kecap ya Yang lagi diskonan dan juga sabun cuci Sabun deterjennya Untuk belanja di hipermat ini Emak habisnya Rp 55.000 Yaitu beli kecap, deterjen dan juga minuman gitu Karena haus juga Nah lanjut setelah dari hipermat Emak lanjut untuk mencari beras Nah Alhamdulillah ya Harga beras kayaknya sudah mulai normal lagi Apabila bulan kemarin Emak beli tuh Dapetnya beras agak-agak hitam gitu Dan sekarang Emak beli yang Rp 8.000 per liternya Dan itu tuh udah putih banget Alhamdulillah Dapetnya juga lumayan Dan ketika dimasak juga Bersih dan pulen gitu Alhamdulillah Dan disini emak beli Rp 20.000 Jadi untuk beras Emak beli Rp 20.000 x Rp 8.000 Jadi totalnya Rp 160.000 Nah selanjutnya Emak akan beli kebutuhan yang lain Yaitu di Indomart Dan disini emak beli susu anak Yaitu dapetnya susu milo Dan kemasan 800 gram ini Harganya Rp 73.000 Lanjut disini juga emak cari gula Dan gula harganya itu Rp 13.500 Tapi ini gula yang Ini ya warnanya putih Sebenernya sih emak carinya itu yang warna kuning ya Karena kalau gula itu kan Semakin warnanya kuning Semakin manis ya Dan setelah mencari gula Emak juga beli Beberapa Perawatan Perlengkapan dapur Seperti Royco Lalu emak juga cari teh Cari mama lemon Untuk Pencuci piring Dan juga beli Buburnya Ahsan Nah disini juga Minyak goreng juga gak ada Jadi Minyak goreng disini Adanya itu yang Harga Rp 40.000an 2 liter Jadi Emak tahan dulu aja Emak simpenin dulu Dan di rumah itu Alhamdulillah Masih ada 1 liter lagi Jadi Lumayan Nanti kalau Ketemu yang Dapet harga yang subsidi Emak baru beli Jadi Ini Jata untuk beli minyak gorengnya Uangnya emak simpan dulu Alhamdulillah Di Indomart ini Emak ketemu Pewangi pakaian Yaitu dauni Yang Ini tuh murah banget ya Harganya Rp 15.000 Dari harga normalnya itu Rp 23.000an gitu Dan ini Di diskonnya Jadi Rp 15.000an Dan itu Lumayan banget Karena dauni kan Warnanya Wangi banget ya bun ya Nah lanjut Setelah itu Emak total Dan Untuk Di Indomart ini Emak habisnya Belanjaan itu Adalah Rp 185.000an Nah ini tadi Belanjaan beras emak Untuk beras Emak habisnya Rp 160.000an Lanjut ini Belanjaan yang di Hypermart Yaitu Emak beli Kecap Rp 20.000an Dan juga Beli Sabun deterjen Ini 1,2 kilo Ya Lumayan banyak Dan ini Harganya itu Rp 26.000an Nah jadi Untuk belanjaan di Hypermart Emak dapatnya 2 ini Dan habisnya Amajajan itu Kurang lebih Rp 55.000an Nah lanjut Ini belanjaan yang Di Indomart Yaitu Beli Gulagu Rp 13.500an Susu Milo Rp 73.500an Lanjut Emak juga Beli Pewangi Dauni Ini Rp 15.000an Sabun Pencuci Piring Mama Lemon Ini harganya Rp 12.500an Pembalut Harganya Rp 8.500an Pepsoden Harganya Rp 10.000an Lalu ada Raiko Rp 6.000an Bu Bursun Ini harganya Rp 16.000an Ini dapat Rp 2.000an Teh Poci Ini Rp 7.000an Dan emak juga Beli STMJ Ini titipan Dari suami Ini harganya Rp 12.000an Untuk bawang merah Karena harganya Lumayan mahal Jadi emak Beli bawang merah Yang bombay Ini harganya Rp 12.000an Dapat Setengah kilo Lalu emak Juga beli Bawang putih Setengah kilo Ini Rp 14.000an Dan Sebagai Pilihannya Emak juga beli Bawang merah Yang Kecil-kecil Ini Rp 12.000an Juga Setengahnya Total belanjaan emak Yang di Hipermat Adalah Rp 55.000an Yang di Indomar Rp 185.000an Dan Untuk beli beras Rp 160.000an Dan emak Juga beli Bawang Rp 40.000an Dan Totalnya Adalah Rp 440.000an Masih ada Sisa uang Rp 60.000an Itu untuk Jaga-jaga Beli Minyak goreng Dan ini Emak Enggak beli Sampo Karena Alhamdulillah Masih ada Endos-endosan Gitu Alhamdulillah Demikian Vlog emak Kali ini Mudah-mudahan Menginspirasi Dan juga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah-mudahan Terima kasih telah-mudahan